Sejarah Filsafat Barat, Buku Karya Bertrand Russell, Bab Kedua, Mashab, Milesian Dalam setiap pelajaran sejarah filsafat, yang pertama kali disebutkan adalah bahwa filsafat bermula dari Thales, yang mengatakan bahwa segala sesuatu terbuat dari air. Pernyataan demikian itu tidak merangsang minat para pemula yang sedang berupaya meskipun mungkin kurang bersungguh-sungguh untuk menghargai filsafat, yang agaknya menjadi tujuan kurikulum. Akan tetapi ada banyak alasan untuk memberikan penghargaan bagi Thales, meski mungkin lebih sebagai ilmuwan daripada sebagai filsuf, berdasarkan pengertian modern dari istilah itu. Thales adalah warga asli Miletus, di Asia kecil yang merupakan sebuah kota niaga yang maju, di mana terdapat golongan budak dalam jumlah besar, serta berlangsungnya perselisihan kelas yang memilukan antara golongan kaya dan miskin di antara penduduk yang bukan budak. Di Miletus, pada mulanya rakyat menang dan membunuh para istri dan anak-anak kaum bangsawan. Kemudian kaum bangsawan unggul dan membakar lawan mereka hidup-hidup, membumianguskan tempat-tempat terbuka di kota itu dengan oncor yang menyala. Keadaan serupa berlangsung di sebagian besar kota-kota orang Yunani di Asia kecil di masa hidup Thales. Seperti kota-kota dagang lainnya di Ionia, Miletus mengalami pertumbuhan ekonomi dan politik yang pesat selama abad ke-7 dan ke-6 sebelum masehi. Pada mulanya, kekuatan politik dipegang oleh golongan bangsawan pemilik tanah, yang kemudian berangsur-angsur digeser oleh suatu plutokrasi kaum pedagang. Selanjutnya, mereka digantikan oleh seorang tiran yang biasanya memperoleh kekuasaan berkat dukungan suatu kelompok yang berhaluan demokrasi. Kerajaan Lydia terletak di sebelah timur kota-kota pesisir Yunani, namun tetap membina hubungan baik dengan kota-kota itu sampai jatuhnya Nineveh tahun 612 sebelum masehi. Ini membuat Lydia leluasa untuk mengalihkan perhatian ke barat, namun Miletus biasanya berhasil untuk tetap menjaga hubungan baik, terutama dengan Kroesus, Raja Lydia terakhir, yang kemudian ditaklukkan oleh Cyrus pada tahun 546 sebelum masehi. Juga berlangsung hubungan penting dengan Mesir, yang rajanya tergantung pada para tentara bayaran dari Yunani, dan telah menyediakan kota-kota tertentu untuk melangsungkan perdagangan dengan Yunani. Pemukiman Yunani pertama di Mesir berupa penting yang didiami oleh Serdadu Garnison dari Miletus, namun pemukiman terpenting selama periode 610-560 sebelum masehi adalah Dapnai. Disinilah sebuah Nebus Charderezar, Jeremia 43 ayat 5. Namun sementara bangsa Mesir jelas memberikan banyak pengaruh kepada bangsa Yunani. Tidak demikianlah orang Yahudi dan tidak pula kita bisa menganggap bahwa Jeremia punya kesan lain kecuali rasa was-was terhadap orang-orang Ionia yang skeptis. Perihal masa hidup Thales, seperti kita saksikan, bukti terkuat adalah bahwa ia terkenal karena bisa meramalkan terjadinya gerhana yang menurut para astronom memang terjadi pada tahun 585 sebelum masehi. Bukti lain, kalaupun bisa dikatakan sebagai bukti, pun menunjukkan bahwa aktivitas Thales paling tepat jika ditempatkan pada periode ini. Tak ada bukti tentang adanya seorang jenius lain yang pernah meramalkan gerhana pada masa ini. Miletus adalah sekutu Lydia, dan Lydia memiliki hubungan kultural dengan Babylonia. Sementara para astronom Babylonia sudah menemukan bahwa gerhana berlangsung dalam siklus kira-kira 19 tahun. Mereka dapat meramalkan terjadinya gerhana bulan dengan betul-betul tepat. Namun untuk gerhana matahari, mereka menghadapi kesulitan berupa fakta bahwa gerhana itu bisa terlihat dari suatu tempat namun tak terlihat dari tempat lainnya. Dengan begitu, yang bisa mereka ketahui paling-paling hanyalah perkiraan kasar bahwa pada tanggal sekian atau sekian akan terjadi gerhana. Dan mungkin inilah yang paling-paling diketahui Thales. Baik Thales maupun bangsa Babylonia tidak tahu mengapa terjadi siklus kemikian itu. Thales konon pernah melawat ke Mesir, dan kemudian memperkenalkan ilmu geometri ke Yunani. Yang diketahui orang Mesir mengenai geometri terutama hanyalah hitungan-hitungan kasar. Dan tak ada bukti yang meyakinkan bahwa Thales telah mampu melakukan pembuktian secara deduktif sebagaimana yang ditemukan oleh bangsa Yunani di kemudian hari. Kapal di laut berdasarkan observasi yang dilakukan di dua tempat di daratan dan bagaimana memperkirakan tinggi sebuah piramid berdasarkan panjangnya bayangan piramid itu. Banyak rumus geometri lainnya berasal dari Thales, namun rumus-rumus itu agaknya masih keliru. Thales adalah salah satu dari tujuh orang bijak Yunani yang masing-masing dikenal terutama karena satu pernyataannya yang bijak. Menurut kisah tradisi, Thales membuat pernyataan bahwa yang terpenting adalah air. Menurut Aristoteles, Thales berpendapat bahwa air adalah substansi dasar yang membentuk segala hal lainnya dan ia mengatakan bahwa bumi terapung di atas air. Berdasarkan penuturan Aristoteles, Thales juga mengatakan bahwa magnet memiliki jiwa karena bisa menggerakkan besi. Selain itu, segala sesuatu sesungguhnya penuh dengan dewa-dewa. Pernyataan bahwa segala sesuatu terbuat dari air bisa dianggap sebagai hipotesis ilmiah dan sama sekali bukan pendapat yang tolol. 20 tahun lalu, sudah diterima pandangan bahwa segala sesuatu terbuat dari hidrogen. Yang dua per tiganya adalah air. Bangsa Yunani memang kurang cermat dalam membuat hipotesis. Namun, masyarakat milesian setidaknya telah siap melakukan pengujian secara empiris. Karena terlampau sedikit yang bisa diketahui mengenai Thales sehingga mustahil menyusun gambaran mengenai dia secara memuaskan. Tetapi perihal para penerusnya di Miletus jauh lebih banyak yang bisa diketahui dan cukup beralasan untuk beranggapan bahwa sebagian dari pandangan mereka berasal dari Thales. Ilmu pengetahuan dan filsafat Thales memang masih mentah, namun demikian mampu merangsang pemikiran dan observasi. Ada banyak kisah legenda mengenai Thales, namun saya kira tak ada yang lebih dapat diketahui kecuali sedikit ada fakta, sedikit fakta yang telah saya kemukakan. Beberapa kisah terasa menghibur. Salah satu yang diceritakan Aristoteles dalam Politik tahun 1259, ia dicemokok karena miskin, yang dianggap menunjukkan bahwa filsafat tak berguna. Namun menurut kisah itu, berkat pengetahuannya tentang perbintangan, meski saat itu masih musim dingin, Ia tahu bahwa akan terjadi panen buah sehidun yang berlimpah di tahun depan. Demikianlah dengan uangnya yang tak seberapa itu, ia membayar uang muka untuk menyewa semua alat pengolah sehidun di Sios dan Miletus, yang ia bayar dengan harga rendah karena tak seorang pun yang menolak tawarannya. Ketika musim panen tiba dan banyak orang yang membutuhkan semua alat itu segera, ia melepasnya dengan harga sesuka hati dan menghasilkan banyak uang. Jadi ia membuktikan pada dunia bahwa para filsuf bisa kaya dengan gampang jika mereka mau, hanya saja ambisi mereka menuju ke arah lain. Anak Simander, filsuf kedua dari masa Milesian, jauh lebih menarik ketimbang Thales. Masa hidupnya tidak pasti, namun konon usianya 64 pada tahun 546 sebelum masehi, dan memang ada alasan untuk menganggap informasi itu mendekati kebenaran. Ia mengatakan bahwa segala hal berasal dari satu substansi asali, namun substansi itu bukan air seperti diakini Thales, atau substansi lain manapun yang kita ketahui. Substansi itu tak terbatas abadi dan tak mengenal usia, dan ia melingkupi seluruh dunia-dunia, sebab anak Simander beranggapan bahwa dunia kita ini hanyalah salah satu dari banyak dunia. Substansi asali itu diubah menjadi pelbagai substansi yang kita kenal, dan substansi-substansi itu saling ditransformasikan menjadi substansi yang satu atau yang lain. Mengenai hal ini, ia mengutarakan pernyataannya penting, pernyataan penting yang dan perlu disimak. Untuk menjadi sesuatu yang darinya segala sesuatu lainnya meningkatkan diri, substansi-substansi itu harus musnah sekali lagi, sebagaimana sudah ditaktirkan sehingga bisa menyempurnakan dan memuaskan satu sama lain berdasarkan ketidakadilannya, sesuai dengan pengaturan waktu. Gagasan tentang keadilan, baik yang sifatnya kosmis maupun manusiawi, memainkan peranan dalam agama dan filsafat Yunani yang tidak sepenuhnya mudah dipahami oleh orang-orang modern. Bahkan istilah keadilan yang kita pakai nyaris tak mampu mengungkapkan maksudnya, tetapi sukar untuk menemukan kata lainnya yang lebih memadai. Pemikiran yang diungkapkan anak simander kurang lebih demikian. Mestinya ada api, tanah, dan air dalam takaran tertentu di dunia, namun masing-masing unsur itu yang dikonsepsikan sebagai dewa, terus-menerus berupaya memperbesar kerajaannya sendiri. Tetapi ada semacam kenisayaan atau hukum alam yang senantiasa mengembalikan keseimbangan. Jikalau telah ada api, umpamanya tentu ada abu, yang tak lain adalah tanah. Konsepsi tentang keadilan, yakni tidak dilampauinya batas-batas tertentu yang abadi, adalah salah satu keyakinan orang Yunani yang paling mendalam. Dewa-dewa pun tunduk pada keadilan persis bagaimana manusia, namun kekuatan agung itu pada dirinya sendiri tidak bersifat personal dan bukan pula Tuhan yang maha kuasa. Anak simander memiliki argumen untuk membuktikan bahwa substansi asali itu bukan air, atau unsur lain manapun yang dikenal. Jika salah satu substansi itu bersifat asali, maka substansi itu akan mengalahkan yang lain. Menurut Aristoteles, anak simander mengatakan bahwa unsur-unsur yang telah dikenal itu saling beroposisi. Udara bersifat angin, air basah, dan api panas. Dan karena itu, jika salah satu substansi itu asali, substansi lain akan substansi lain tentu sudah punah saat ini. Substansi asali dengan demikian harus bersifat netral di tengah perselisihan kosmis ini. Berlangsung pula suatu gerak abadi yang dalam proses itu muncullah asal-usul dunia-dunia. Dunia-dunia itu tidak diciptakan seperti dalam teologi Yahudi atau Kristen, namun lahir karena evolusi. Dalam dunia binatang pun terjadi evolusi. Makhluk hidup muncul dari unsur basah yang kemudian menguap karena matahari. Manusia sebagaimana semua binatang lain berasal dari ikan. Manusia pasti berasal dari jenis binatang yang berbeda. Karena mengingat masa bayinya yang berlangsung lama, sejak semula ia tentu tak akan mampu bertahan hidup seperti halnya sekarang. Anak simander memiliki keingin tahuan ilmiah yang besar. Ia konon adalah orang pertama yang membuat peta. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti silinder. Sering dikisahkan pernyataannya bahwa matahari sama besarnya dengan bumi atau 27 kali atau 28 kali lipat besarnya. Selain orisinal, anak simander berwatak ilmiah dan rasionalistik. Anak simenes, tokoh terakhir dari Tritunggal Milesian, kurang begitu menarik dibandingkan anak simander. Namun, ia membuat beberapa kemajuan penting. Masa hidupnya sangat tak pasti. Ia jelas muncul sesudah anak simander dan ia jelas sudah dewasa sebelum tahun 494 sebelum masehi. Karena pada tahun itu, Miletus digempur oleh bangsa Persia yang berupaya memadamkan pemberontakan orang-orang Ionia. Menurutnya, substansi yang paling dasar adalah udara. Jiwa adalah udara, api adalah udara yang encer. Jika dibadatkan, pertama-tama udara akan menjadi air dan jika dibadatkan lagi menjadi tanah dan akhirnya menjadi batu. Arti penting teori ini adalah membuat pembedaan antara pelbagai kuantitas substansi yang sepenuhnya tergantung pada tingkat kepadatannya. Ia berpendapat bahwa bumi berbentuk sebagai seperti meja bundar dan bahwa udara melengkupi segala sesuatu. Sebagaimana jiwa kita yang tak lain adalah udara mempersatukan kita bersama. Demikian pula, napas dan udara melengkupi seluruh dunia. Dikesankan di sini bahwa dunia pun bernapas. Di zaman antik, anak simenes lebih dihormati daripada anak simander. Meskipun hampir seluruh dunia modern memberikan penilaian yang sebaliknya, ia memberikan pengaruh penting terhadap Pitagoras dan banyak pemikiran spekulatif selanjutnya. Kaum Pitagorean sudah berpendapat bahwa bumi berbentuk seperti bola, namun kaum atomis tetap menganut pandangan anak simenes bahwa bumi berbentuk seperti piringan. Mashab Milesian penting bukan karena apa yang dicapainya, namun karena apa yang diupayakannya. Kemunculannya didorong oleh kontak antara pemikiran Yunani dengan Babylonia dan Mesir. Miletus adalah kota niaga yang makmur, di mana prasangka dan tahayul primitif diperlunak karena bergaulannya dengan berbagai bangsa. Ionia sampai saat ditaklukkan oleh Darius di awal abad ke-5 sebelum masehi, secara kultural adalah kawasan terpenting dalam wilayah Helenis. Kawasan ini nyaris tak tersentuh oleh gerakan keagamaan yang berkaitan dengan Bacchus dan Orpheus. Kepercayaan yang dianut agama adalah agama olimpian, namun tampaknya tidak disikapi dengan amat serius. Pemikiran-pemikiran spekulatif Thales, anak simander, dan anak simenes bisa dianggap sebagai hipotesis-hipotesis ilmiah dan hampir tak pernah mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan hasrat-hasrat antropomorfis dan ide-ide moral. Persoalan-persoalan yang mereka kemukakan adalah persoalan yang berharga dan semangat mereka bisa memacu para penelitik selanjutnya. Babak berikutnya dalam filsafat Yunani yang berkaitan dengan kota-kota orang Yunani di Italia Selatan lebih bercorak religius dan khususnya lebih orpis. Dalam sejumlah hal justru lebih menarik dengan pencapaian yang mengagumkan, namun kurang mengandung sangat ilmiah, semangat ilmiah, jika dibandingkan dengan masyarakat milisian. Terima kasih telah menonton!